Di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana caranya mengupdate pembayaran dari Canva ke rekening lokal ke Bank BRI. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengupdate pembayaran dari Canva ke Paypal. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu, saya seorang full-time microstock contributor dan saya sudah berkarir di microstock contributor selama 6 tahun. Bagi yang belum tahu, microstock adalah sebuah wadah di mana kita bisa menjual aset digital kita seperti foto, footage video, musik, desain, ilustrasi, dan lain-lain yang akan dibeli oleh seluruh orang di penjuru dunia. Di channel ini saya membahas seputar microstock. Bagi kalian yang tertarik silahkan subscribe. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menghubungkan pembayaran dari Canva ke Paypal. Sebelumnya pada 30 November kemarin, Canva mengirimkan email kepada para kreatornya, elemen kreator, template kreator, yaitu untuk memperbarui metode pembayarannya dari yang sebelumnya. Dan kemudian untuk mengirimkan formulir perpajakan yang akan digunakan untuk perpajakan di Amerika Serikat. Perlu diketahui pajak 10% itu adalah pemotongan ketika ada orang Amerika Serikat atau orang yang berdomini di Amerika Serikat membeli elemen-elemen kita atau memakai elemen-elemen kita yang ada di Canva. Sehingga transaksi tersebut akan membutuhkan suatu pembayaran pajak yang akan kena potongan pajak 10%. Jadi ketika orang lain atau di luar Amerika Serikat memakai elemen atau template kita tidak terkena pajak 10%. Di video saya sebelumnya, kemarin pada 1 Desember, saya sudah menunjukkan bagaimana caranya menghubungkan pembayaran atau memperbarui pembayaran dari Canva ke Bank BRI. Dan kali ini saya akan menghubungkan pembayaran atau memperbarui pembayaran dari Canva ke Paypal untuk akun saya yang kedua teman-teman atau akun istri saya. Jadi tidak usah berlama-lama langsung saja kita update pembayaran untuk Canva Creator ke Paypal. Baik teman-teman, saat ini kita sudah ada di halaman Home Canva teman-teman. Untuk pembaruan email kemarin, silakan kalian bisa lihat di Home Canva yang ada di atas ini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini ada important notice ya. Langsung saja kita pilih update your details teman-teman. Silakan pilih update your details di sini. Oke, setelah itu kita akan ditampilkan dengan profile details. Oke teman-teman, dari profile details di sini silakan kalian cek sampai halaman ini langsung saja kita pilih register your details. Saya jelaskan sedikit di sini teman-teman, ketika kita pilih profile details, pihak Canva akan mengambil data kita yang sebelumnya teman-teman. Jadi jika data kalian sudah benar, maka kita ambil yang preview details. Kemudian untuk down preview details, itu kita diminta untuk memasukkan data kita yang baru. Langsung saja saya pilih preview details di sini. Oke, langsung kita pilih add payout method. Untuk selanjutnya silakan kalian isi bulan, tahun, dan tanggal lahir. Oke teman-teman, jika kita sudah mengisi data di sini, kalian cek terlebih dahulu dari atas ya. Nama istri saya kebetulan satu suku kata ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengkosongkan di last name. Oke, saya coba untuk next. Dan ternyata tidak bisa teman-teman. Maka saya masukkan lagi nama belakang. Lalu next. Kemudian saya akan menghubungkan pembayaran yang baru menggunakan Paypal. Silakan teman-teman masukkan email Paypal kalian di sini. Baik teman-teman, jika kalian sudah mengisi alamat email untuk pembayaran di Paypal. Silakan kalian cek terlebih dahulu. Setelah itu, pilih add. Sampai langkah ini untuk metode pembayaran Paypal sudah selesai teman-teman. Kemudian lanjut bagian berikutnya yaitu untuk submit a tax form. Yaitu submit formulir perpajakan. Oke, sampai tahap ini. Silakan teman-teman pilih I am not US person. Oke, kemudian yang kedua pilih I am individual. Kemudian lanjut, continue. Oke, kemudian sampai sini teman-teman. Silakan kalian centang. Ini adalah pernyataan bahwa kita memang bukan warga Amerika atau warga yang berdomisi di Amerika. Kemudian di formulir ini, silakan kalian centang yang atas. Dan ini juga pernyataan bahwa kita membuat karya dan melakukan transaksi di kanva kreator ini memang bukan dari Amerika atau di luar Amerika. Jika kalian centang di bawah sini, berarti kalian memberi pernyataan bahwa kalian berasal dari Amerika. Kemudian jika sudah, ketik namanya di sini teman-teman. Oke, jika kalian sudah mengetikkan nama di sini, pilih certify. Oke, dan ini adalah formulir untuk perpacakan ya. Formulir W8 band. Silakan teman-teman isi di sini, isi formulirnya di sini semua. Pertama kita ketikan nama. Saya jelaskan sedikit teman-teman. Ini kebetulan nama istri saya cuma satu suku kata ya. Saya akan coba untuk mengkosongkan yang last family name ini ya. Last atau family name. Ya. Sekali lagi, kebetulan ini nama istri saya cuma satu suku kata. Jadi, untuk percobaan, ini saya akan kosongkan untuk bagian last name. Kemudian alamat untuk pengiriman. Saya centang karena memang sama dengan alamat yang ada di KTP. Sampai sini, silakan kalian select type untuk nomor NPWP. Silakan bagian teman-teman yang memiliki NPWP, pilih FAT number ya ini. Oke, buat teman-teman yang tidak memiliki NPWP, silakan di kolom ini kalian pilih other. Kemudian di sini kalian masukkan KTP. Dan di kolom sini adalah nomor KTP kalian atau NIK. Oke, silakan kalian pilih continue. Ternyata bagian yang last name ini harus diisi teman-teman. Jadi, saya akan mengisikan dengan nama keluarga istri saya, yaitu nama ayahnya. Jika kalian mempunyai nama dengan satu suku kata, silakan bagian last name ini isi dengan nama ayah atau nama ibu kalian, teman-teman. Setelah itu, kita pilih continue. Di sini kita sudah ditampilkan laporan potongan pajaknya, yaitu 10% teman-teman. Oke, sampai sini. Paham ya? Langsung continue, teman-teman. Oke, setelah kita klik continue tadi, kita ditampilkan untuk pemberitahuan formulir pajaknya, teman-teman. Di langkah yang ketiga ini, silakan teman-teman cek dulu dari nama, negara, alamat, kota, kode pos. Kemudian, di sini ada laporan untuk potongan pajaknya di akun kata kalian. Setelah itu, pilih continue. Oke, teman-teman. Sampai langkah ini, silakan kalian centang semua ya. Silakan kalian centang semua bagian ini, teman-teman. Ini adalah surat pernyataan untuk formulir perpecakan kalian. Kemudian, ketikan nama lengkap kalian di sini. Lanjut, complete W8 band. Oke, selanjutnya langsung saja pilih submit form. Kemudian, continue ya, teman-teman. Kemudian, ada di tahap ini adalah pemilihan untuk pengiriman laporan perpacakan. Silakan, teman-teman, pilih sendiri lewat post mail atau electronic delivery. Karena saya tidak mau ribet, saya pilih e-delivery ya, teman-teman. Lanjut, continue. Oke, formulir perpacakan sudah disubmit dengan berhasil, teman-teman. Lanjut, kita pilih done. Oke, teman-teman. Demikian adalah cara untuk memperbarui pembayaran dari Canva ke Paypal. Sekaligus, mengirimkan formulir perpacakan atau tax form untuk perpacakan di Canva. Dan ini adalah hasil dari pembaruan payout method dan tax form tadi, teman-teman. Demikian, pengisian metode pembayaran yang baru dari Canva, teman-teman. Dan sekaligus mengirimkan formulir pacak. Jika dari kalian ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Di proses input data tadi, teman-teman, saya mengalami sedikit kendala, yaitu kebetulan nama istri saya itu cuma satu suku kata, teman-teman. Dan ini informasi buat kalian, silakan untuk bagian last name dari awal mengisi data pribadi atau profil details. Kalian isi di last name, di kolom last name dengan nama ayah atau nama ibu kalian, teman-teman. Karena jika di kolom last name tidak diisi, dari sistem Canva tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi, ini tidak mungkin berhasil. Baik, teman-teman. Sekian dulu tutorial cara untuk memperbarui pembayaran dari Canva ke Paypal. Semoga video ini bermanfaat. Tonton video saya selanjutnya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.